Pada pagi hari ini kita membuka pameran arsif dan mobil kepresidenan dalam rangkaian untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan 77. Ini adalah rangkaian selama bulan kemerdekaan. Tentu saja bukan hanya membawa kita ke secara fisik melihat arsif maupun mobil tetapi lebih penting adalah bagaimana dulu para founding fathers, para pejuang, berdiri bangsa telah bekerja keras mempertaruhkan jiwa dan raga untuk membentuk berdirinya negara yang kita cintai ini. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk melanjutkan perjuangan dari beliau-beliau. Nah acara ini terselenggara berkat dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada Pak Menteri BUMN, kepada Pak Erick yang juga hadir pada pagi hari ini, kepada Andri, Pak Imam Gunarto dan tim yang telah menyajikan banyak arsif-arsif yang ditampilkan. Juga dukungan dari Sarinah, Bu Dirut, Bu Fethi Kuartati, dari Bang Mandiri. Terima kasih yang juga mendukung, juga tentu saja dari Geduk Juang tadi juga sangat membantu. Dari pemerintah DKI, Pak Sekda, para kurator, terutama Pak Erwin Gusuma dan kawan-kawan, dan juga rekan-rekan dari Kementerian Sekretara Negara yang telah bekerja keras menyanggarakan acara pagi hari ini. Jadi ini akan berlangsung beberapa hari, sekali lagi semoga ini bisa dinikmati. Dan ini lokasinya sangat bagus di Sarinah, juga punya kenangan masa lalu yang luar biasa, mewariskan karya seni produk-produk kreatif bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Erick atas dukungannya untuk penyelenggaraan acara ini. Saya kira itu dari saya, sekali lagi terima kasih, semoga semangat juang yang telah ditunjukkan oleh para pendiri bangsa, itu kita warisi, kita lanjutkan untuk menuju, membangun Indonesia maju yang kita cita-citakan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Sekretaris Negara, Bapak Pratikno, yang terhormat Bapak Heru yang hadir juga di sini, dan tentu jajaran dari Kementerian Keseketaris Negara yang, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu puluh satu, jajaran daripada BUMN yang hadir. Tentu tadi poin penting yang disampaikan oleh Pak Pratik, bahwa bangsa besar itu adalah bangsa yang mengingat dan mempelajari sejarahnya. Kalau kita lihat pameran hari ini, tadi saya juga diajak Pak Pratik ke belakang, tentu itu sesuatu hal yang memberikan inspirasi sendiri, di mana ketika founding father kita, Bapak Presiden Sekretaris Negara, mendorong yang namanya pemerantasan buta huruf ada, foto-foto dan saksinya. Dan konteks itu saya rasa masih valid sampai hari ini, ketika kita sedang menghadapi era digital, yang di mana kembali kita harus bermigrasi, yang namanya ke dunia baru, yaitu dunia digital. Kalau dulu buta huruf, hari ini dunia digital. Yang bisa nanti kalau kita tidak beradaptasi, membutakan kita. Karena di era digitalisasi ini, akan terjadi perubahan yang besar-besaran, yang namanya lapangan pekerjaan, ataupun kesempatan berusaha. Kalau kita tidak beradaptasi sebagai bangsa, akhirnya kita akan menjadi bangsa yang tertinggal. Yang kedua tadi saya melihat dari foto-foto yang bersejarah, bagaimana founding father kita menjelaskan apa arti Pancasila di PBB. Ini kembali konteksnya. Sebuah sejarah, sebuah kebanggaan kita sebagai bangsa, yang bisa justru memberikan kepada dunia, bahwa kehebatan bangsa ini adalah bagaimana segala perbedaan menjadi sebuah persamaan, dan menjadi kekuatan. Dan isu itu masih valid di dunia sampai hari ini. Di banyak negara sekarang masih banyak isu, bagaimana mengenai perbedaan itu menjadi masalah. Termasuk negara besar adidaya seperti Amerika, yang sudah merdeka ratusan tahun, menghadapi isu terus yang seperti ini, yang dari berapa tahun terus terulang. Artinya apa? Fondasi kita sebagai sebuah bangsa, sesuatu yang tidak boleh dipertanyakan lagi, dan banyak bangsa negara lain, ketika founding father kita saya yakin, itu menginspirasi bangsa lain untuk belajar dari sejarah bangsa kita. Jadi terima kasih Pak Pratik, ini diberi kesempatan pameran yang luar biasa, dan memang Sariana ini menjadi bagian sejarah, yang memang waktu itu saya bicara dengan Ibu Komud dan Ibu Dirut, sejarah yang hampir terlupakan. Nah insya Allah ini menjadi bagian daripada bangsa besar, dan terus bisa mempelajari sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih.